hai 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 hari ini kita tarik beli ikan jadi di sini saya mau tunjukkan bagaimana caranya membersihkan ikan apa ini ikan merah nah kebetulan kan dari kipotere ini berapa segini mak 100 200 200 sekarang toh itu agak mahal kipotere ini kan merah kalau kita teruskan kayak begini misalnya terus dan biasanya kalau kita tarik insannya toh biasa juga keluar misi perutnya nah terus kedua biasanya itu apa ekornya atau siripnya itu dipotong-potong kita gantung kita mau masak atau kita mau bakar jadi yang dibaskan itu yang sudah keluar semua khusus kinsan dan sudah dipotong pukah ekornya sama sisip-sisip yang lain Hai kalau tidak bisa digunakan pakai bisa pakai tangan juga kalau saya pakai tangan hai 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 untuk pembersihan ikan seperti ini pertama kita keluarkan insannya terus kedua yang biasanya ikutnya itu isi perutnya Terus kita potong ke ekornya atau sirip-siripnya terus kita eh orang sini bilang eh apa di sisip-sisipnya ini ada berapa ekor ini berapa ekor ini berapa ekor ini berapa ekor Nah kalau yang di kantongan itu udang sebentar lagi tak lihat bagaimana caranya udah dibersihkan oke sambil menunggu kik udang dibersihkan yang baru mampir ke channel ku jangan siupadi salam kenal terus jangan ke posang-posang ikuti video selanjutnya buat teman-teman yang sudah stay di sini terima kasih banyak jangan lupa subscribe like comment dan share kita oke kita lanjutkan nah ini sudah bersih nih kalau yang ini ini dipotong ke ekornya sama sisip-sisipnya semua sama pokoknya sudah bersih nih nih ini untuk digoreng tapi kita simpan di kulkas dulu ikan yang mau digoreng yang saya mau simpan di kulkas toh saya kita ini lagi begini supaya apa tuh meresap masuk bumbunya supaya meresap masuk bumbunya nah ini ikan kita mau bakar jadi tidak dikasih lagi sisinya sama ikornya juga tidak dipotong di cuma dikasih saja kita keseluar sama isi perutnya astaga saya kira udang besar ternyata udang kecil ini kayaknya kalau dibersihkan tidak dibuang di kepala hanya biasanya kan kalau udang besar dibuang di kepalanya ini cuma dibersihkan kita saja sebersih mungkin di karena dia agak halus ini kayaknya sebetulnya kita bikin perpedal udang deh sepikir tadi udang besar jadi sedang isi maksudnya juga deh bagaimana caranya membersihkan udang oke kita bersihkan sih sampai berulang-ulang di maksudnya betul-betul bersih oke teman-teman saya tidak jadi tunjukkan sih bagaimana cara membersihkan udang di kita sudah tunjukkan lagi bagaimana cara membersihkan ikan yang mau digoreng sama ikan yang mau dibasar oke sampai disini dulu ya terima kasih sehat sukses selalu Assalamualaikum salam warahmatullahi wabarakatuh